berjumpa kembali dengan saya heri petani indonesia teman teman pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tip dan juga berbagi pengalaman dengan sahabat tani semua tentang budidaya tanaman cabai bagaimana saya merawat tanaman cabai saya sehingga buahnya sangat lebat sekali daunnya sangat hijau dan tanaman cabai saya ini bebas dari penyakit antragnosa teman teman nanti akan saya jelaskan semua fungisida apa insektisida apa yang saya bergunakan kemudian bagaimana tata cara saya merawat melakukan pembukan memberikan nutrisi untuk tanaman cabai saya ini bagi teman teman yang baru menemukan channel saya heri petani indonesia silahkan like komen dan subscribe dengan subscribe anda anda semua akan mendapatkan ilmu ilmu yang bermanfaat secara gratis selamat menikmati 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 mililiter air, tapi saya kocorkan di lubang pembukaan teman-teman, tidak di bawah pohon tanaman cabai tersebut untuk intervalnya teman-teman 7 hari sekali, kemudian pembukaan yang kedua di masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan dan pembuahan saya lakukan pembukaan lagi menggunakan asam humat power soil kemudian saya tambah KNO3 warna putih, untuk dosisnya asam humat power soil saya menggunakan 5 sendok makan untuk 2 liter air, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih 100 gram untuk 2 liter air pengocorannya tetap sama yang tadi 1 pohon yaitu 150 ml air kemudian langkah selanjutnya teman-teman baru saya melakukan penyemperian menggunakan fungisida dan juga insektisida sampai buah cabai ini benar-benar habis saya lakukan pembukaan saya hanya melakukan penyemperian penyemperian yang pertama yang saya pergunakan adalah fungisida terlebih terlebih dahulu teman-teman tujuannya apa? untuk mengantisipasi datangnya penyakit antraknos itu yang pertama yang kedua untuk mencegah datangnya jamur karena biasanya tanaman cabai jika usianya sudah mulai tua dan pohonnya sudah mulai rimbun mudah sekali terkena busuk batang busuk buah layu busarium dan juga sering terjadi terserang hama kutu-kutuan yaitu adalah kutu kebul nanti kalau kutu kebul sudah mulai masuk biasanya triptolo juga akan masuk sehingga membuat tanaman cabai tersebut menjadi keriting fungisida yang saya pergunakan teman-teman untuk kali ini saya menggunakan Bion M kemudian saya tambahkan nutrisi untuk nutrisinya saya menggunakan kalinet itu yang pertama kemudian saya tambah lagi menggunakan Vitaron SL tujuannya karena tanaman cabai ini usianya sudah mulai memasuki masa-masa tua saya tambahkan Vitaron SL tujuannya untuk membenai sel-sel daun yang sudah rusak untuk dosisnya teman-teman fungisidanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air kemudian saya tambahkan kalinet 2 tutup botol kemasan tersebut untuk Vitaronnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan tersebut untuk intervalnya teman-teman saya lakukan setiap 10 hari sekali itu yang saya lakukan jadi setiap saya lakukan pemetikan kemudian saya lakukan penyeprayan kemudian setelah 10 hari saya baru melakukan penyeprayan menggunakan insektisida insektisida yang saya menggunakan untuk kali ini teman-teman saya hanya menggunakan abbasel kemudian saya tambahkan kalinet sudah pasti Vitaron SL sudah pasti kemudian untuk dosisnya insektisidanya abbasel saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air kemudian kalinetnya saya gunakan 2 tutup botol kemasan kalinet tersebut Vitaronnya juga sama 1 tutup kemasan produk tersebut kemudian saya lakukan penyeprayan jadi saya rolling 10 hari hari ini saya melakukan penyeprayan menggunakan insektisida kalinet 10 hari kemudian saya menggunakan insektisida abbasel yang tadi sudah saya jelaskan dosisnya di awal video jadi hanya itu yang saya lakukan kemudian saran buat teman-teman semua jika ingin menanam cabai jangan berharap tanaman itu terlalu mepet jadi teman-teman mudah untuk mengontrol tanaman tersebut jika teman-teman menanam cabainya terlalu mepet ini saran buat pemula teman-teman biasanya akan repot untuk mengantisipasi datangnya jamur datangnya kutu-kutuan sehingga membuat tanaman cabai tersebut terserang penyakit keriting layu busarium busuk batang busuk wakar batang dan kemudian perakaran tanaman cabai itu akan menjadi rusak yang pertama kemudian yang kedua adalah usahakan proses lahan segember mungkin kemudian tambahkan gapor dolomit untuk menaikkan pH tanahnya berhasil dan tidaknya budidaya cabai itu tergantung bagaimana teman-teman memproses lahannya itu modal utama untuk budidaya tanaman cabai pH tanah minimal 6 teman-teman apalagi bisa naik 6,5 ataupun 7 insyaallah tanaman cabai akan bebas dari serangan helma serangan layu dan juga serangan kutu-kutuan jadi intinya proses ataupun modal utama dari budidaya cabai itu bagaimana teman-teman semua memproses lahannya kemudian berikan kapur dolomit pupuk dasarnya adalah pupuk kandang yang sudah di fermentasi teman-teman saya ulang kembali usahakan pupuk kandang itu sudah di fermentasi tujuannya agar pupuk itu sudah benar-benar matang karena dampak dari pupuk kandang sendiri jika pupuk kandang itu belum benar-benar matang biasanya juga akan membawa penyakit jamur dan juga penyakit-penyakit lainnya maka dari itu saran buat teman-teman semua proses lahan sebaik mungkin insyaallah tanaman cabai akan tumbuh secara optimal itu teman-teman tata cara saya merawat tanaman cabai saya maka hasilnya seperti yang teman-teman lihat semua tanaman saya selalu subur bebas dari trik tungo keriting dan juga layu busaryum bahkan hampir 100% bebas dari penyakit antrak nosa teman-teman padahal budidaya tanaman cabai ini saya lakukan di kota Bogor yaitu kota hujan sudah pasti tanaman cabai itu sangat rawan sekali terkena busuk batang busuk buah lalat buah dan juga yang paling ditaklukkan adalah penyakit antrak nosa yang biasa disebut adalah penyakit patek oke teman-teman mungkin hanya sampai disini dulu penjelasan video budidaya tanaman cabai untuk tanaman saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata saya beserta keluarga heri petani indonesia mohon dibukakan pintu maaf jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat youtube di hati sahabat-sahabat dan saya mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas ataupun kurang bagus tata cara saya membuat videonya mohon dimalumi karena saya pun juga dalam tahap pembelajaran tapi insyaallah untuk depannya saya akan memberikan tutorial-tutorial yang insyaallah lebih jelas lebih simpel dan mudah dipahami mudah-mudahan apa yang saya upload ini juga bermanfaat sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya di bulan suci romadhan ini semoga amal ibadah kuasa kita diterima oleh Allah SWT doa dari saya Heri Petari Indonesia semoga teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah SWT wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat sahabat-sahabat youtube salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati